Intro Hello, jumpa kembali di Arsenal in Indonesia Kali ini, Arsenal in Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal So, pastikan tonton sampai selesai ya Jelang Karabao Cup Arsenal vs Leeds United Arsenal akan menghadapi Leeds United pada putaran keempat Piala Liga Inggris atau Karabao Cup 2021-2022 Rabu Pertandingan di Emirates Stadium ini dijadwalkan kick-off 1-4-5 waktu Indonesia Paran Arsenal sampai di putaran ini setelah melewati West Brom dan Wimbledon Tim besutan Mikael Arteta itu menghajar West Brom 6-0, kemudian membungkam Wimbledon 3-0 9 gol yang sudah dicatak Arsenal di kompetisi ini disumbangkan oleh Pierre-Emerick Aubameyang Alexander Lacazette, Bukayo Saka, Eddie Nketiah, Emir Smithrow, dan Nicolas Pepe Sementara itu, Leeds telah menumbangkan kru Alexandra 3-0 Lewat 1 gol Calvin Phillips dan 2 gol Jack Harrison di putaran kedua Kemudian menang adu penalti Atos Fuham di putaran ketiga The Whites belum memiliki awal musim yang bagus di Premier League 2021-2022 ini Hanya merauk 7 poin dari 9 pertandingan untuk duduk di posisi ke-17 dalam kelas main sementara Arsenal telah menominasi rekor head-to-head baru-baru ini antara kedua belah pihak Dan tidak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhir mereka melawan Leeds United Memenangkan 4 di antaranya Arsenal mengalahkan Leeds dengan skor akhir 4-2 saat kedua tim bertemu pada bulan Februari Granit Xhaka dan Kieran Tierney masih menjadi 2 pemain absen untuk Arsenal karena cedera Sementara di pihak Leeds United, Junior Firpo diragukan untuk bermain nusai cedera selama akhir pekan Sementara Patrick Bamford, Rafinha, Luke Eiling, dan Robin Koch semuanya tidak dapat dimainkan karena cedera No more you goners, kita kalahkan Leeds dan menuju putaran kelima Setidaknya kita harus membawa pulang satu tropi musim ini Jamie Carragher, bintang Arsenal Emmitt Smithrow, penggiring bola terbaik Liga Primer Inggris Legenda Liverpool Jamie Carragher angkat topi untuk Emile Smithrow Atas penampilan sensasionalnya saat Arsenal menalukan Aston Villa Jumat malam lalu Carragher menyebut Smithrow adalah talenta spesial yang dimiliki sepak bola Inggris Dan timnas Inggris keliru jika tidak segera memanggilnya berkabung Saya kira Arsenal sungguh brilian, sangat brilian Terlihat sangat sulit bagi Villa untuk membuat 2 atau 3 operan Tutur Carragher kepada Sky Sports Emile Smithrow akan mendapatkan caps Inggris sama sekali tak diragukan Ada banyak pemain muda yang bagus, dia harus menunggu waktunya Ada pemain muda lainnya berada di depan dia Tapi saya benar-benar mencintai Smithrow, katanya lagi Saya selalu ingin dia bermain dengan baik, anda akan mendorongnya Melihat dia bermain penuh dengan sangat lepas Saya pernah bilang, dia pemain terbaik Liga Primer dalam menggiring bola Urai Carragher Dia sangat menarik kecepatannya, pergerakannya dengan bola Dia adalah talenta spesial, dia bisa muncul di posisi berbeda Dia memiliki itu untuk bermain di seluruh 4 posisi lini depan Itu adalah bonus yang nyata, tandasnya Jadi, kalian setuju tidak, jika Smithrow pantas menggantikan posisi Jadon Sancho di timnas Inggris? Resmi jadi keeper nomor 1 Arsenal, Aaron Ramstil tetap waspada Pemain Arsenal, Aaron Ramstil menegaskan jika posisinya sebagai keeper utama The Gunners bukanlah sesuatu yang pasti Ia tetap harus bersaing dengan keeper utama Arsenal musim lalu, Bernaleno Dan terus menunjukkan kualitas terbaik Bernaleno terhitung hanya bermain di 3 pertandingan awal Liga Inggris musim ini Setelah itu, posisinya mulai digantikan oleh Aaron Ramstil Mantan keeper Sheffield United itu memulai 2 pertandingan awalnya dengan mencatatkan clean seat Momen itu membuat Ramstil seringkali dipasang Arteta sebagai keeper utama Kini, ia telah mencatatkan 6 penampilan bersama The Gunners di Liga Inggris Dan hanya kebobolan 4 gol sejauh ini Pemain asal Inggris itu bersikeras bahwa ia bukanlah penjaga gawang utama Arsenal Hal itu bisa dengan mudah diambil secepat ketika saya masuk, kata Ramstil Bagi saya adalah untuk tetap berada di tim setiap minggu Dan bermain bagus yang membuat tim dan staff senang Ujar pemain kelahiran stup on train itu Hanya itu yang saya pedulikan imbuhnya James Madison berada di titik terendah dalam karirnya James Madison mengakui kepercayaan dirinya berada di titik terendah Sepanjang masa menyusul minat transfer dari Arsenal The Gunners tertarik untuk mengontrak ke lantang Leicester City Selama jendela transfer musim panas Tetapi The Fox berhasil mempertahankannya Sekarang, dia telah membuka momen sulit dalam karirnya Seperti dikutip Go Ini mungkin saat tersulit dalam karir saya Orang-orang di luar tidak tahu hidup saya Dan saya adalah kritikus terbesar saya sendiri Jika saya memiliki permainan yang buruk Saya langsung menontonnya kembali Saya sangat kritis terhadap diri saya sendiri Sardar Azmon mengkonfirmasi tidak akan meninggalkan Zenit Agen Sardar Azmon telah mengkonfirmasi Bahwa kliennya tidak akan meninggalkan Zenit St. Petersburg pada jendela transfer Januari Meskipun dikaitkan dengan Arsenal Striker berusia 26 tahun Yang dihargai 22,5 juta ponseling di transfer mark Memiliki kurang dari 12 bulan kontraknya dengan klub Rusia yang tersisa Dan telah dikaitkan dengan kepindahan ke The Gunners Sejauh musim ini pemain internasional Iran itu telah mencatat 7 gol Dalam 10 penampilan Liga Dan penampilannya telah dikaitkan dengan kepindahan dari Zenit Tetapi agennya telah mengungkapkan bahwa kepergiannya tidak akan terjadi pada bulan Januari Agennya mengatakan melalui HITC Azmon tidak akan meninggalkan Zenit Jika dia meninggalkan klub itu pasti tidak akan terjadi musim ini Mavropanos dan Guendouzi meninggalkan Arsenal di musim panas mendatang Dinos Mavropanos dan Matteo Guendouzi Keduanya akan meninggalkan Arsenal dengan kesepakatan permanen musim panas mendatang Football.London dapat mengonfirmasi The Gunners akan mendapatkan 12 juta pound sterling dalam prosesnya Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Stay safe and stay healthy, Gunners Bye-bye Sub indo by broth3rmax